Intro Isi Quran Mau diriset, dikaji oleh siapapun Pasti akan memberikan dampak Diturunkan ke umat jahiliyah Maaf Jahiliyah itu artinya secara singkatnya begini Hatam semua jenis keburukan Hatam Hatam mbak Jadi semua tindakan kriminal itu hatam Itu bahasa singkatnya jahiliyah Optimal Jadi mohon maaf nih, kalau sekarang Misalnya ada pemabuk Di jahiliyah itu pemabuk paling amatir Itu lima kali sehari Pemula itu lima kali sehari Jadi kalau baru mabuk sehari dua hari itu coba-coba Sekali dua kali coba-coba Lima kali sehari itu amatir Kalau misalnya maaf Ada pembegal sekarang Itu jahiliyah itu sekampung begal semua Dan bangga mereka Kalau ada perampok, pembunuh, penipu Penyogok dan sebagainya Itu jahiliyah sudah hatam Jadi saking hatam maasiat Ya makanya disebut jahiliyah Yang nyaris tidak kenal dengan kebaikan Tapi Allah tidak menurunkan tongkatnya Dabi Muzah Untuk memperbaiki keadaan itu Allah tidak menurunkan mu'izat Nabi Isa Yesus, Mesiah Untuk bisa mengubah keadaan jahiliyah itu Tapi yang Allah turunkan Al-Quran Dan dijelaskan lewat petunjuk Nabi disebut dengan hadith di kemudian hari Itu yang berhasil merubah tatanan jahiliyah bahkan menjadi khaira ummah Umat terbaik yang pernah berkehidupan di bumi Dan nanti turun persaksian Allah di Quran 3 Ketiga Al-Imran ayat 110 Kalianlah umat terbaik yang telah bermetamorfosa dari jahiliyah menjadi khaira ummah Siapa orang-orang ini? Bapak Ibu pernah dengar Umar bin Khattab? Itu kan dulunya kasar Pak Selalu mengajak untuk duel Setiap ketemu orang ayo duel di Bukit A Tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya Karena ia akan pulang tanpa nama Siapa yang tidak kenal dengan Abu Zar al-Ghifari? Itu dulu pemimpin kampung Begal Sekampung Begal itu pemimpinnya namanya Abu Zar al-Ghifari Ghifari itu kota Begal Pak Ghifari itu asalnya Nama aslinya Jundub bin Junada Siapa yang tidak kenal dengan Wahshi? Yang nombak kepada Nabi Hamzah Siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid? Bahkan menjadi musuh Nabi pertama Yang pernah mencederai sampai membuat gigi Nabi itu Ya tanggal Sebagian gigi serinya Nabi tanggal itu Siapa yang tidak kenal dengan mereka semua? Tapi mereka berubah Menjadi sosok paling hebat Yang kelak menjadi inspirasi dalam sejarah Umar yang dikenal kebaikannya Ya Abu Zar al-Ghifari yang dikenal kehebatannya Khalid bin Walid Satu dari tiga puluh delapan panglima Yang berhasil menaksukan Romawi dan Persia Nanti Bilal bin Rabah Kita taunya kan hanya seorang muadzin Ya padahal beliau pun pernah ditawali menjadi seorang hakim agung Abu Zar al-Ghifari hakim agung Muad bin Jawal hakim agung Dan itu orang-orang hebat Kemana pun mereka berada Mereka bisa menaklukkan dunia Dan membuka secerah-cerahnya untuk menjadi tempat yang berkemajuan Amr bin As Ekspedisi dari Afrika Utara Mesir, Libya, Tunisia, Al-Jazair sampai ke Syam Syam sekarang empat negara Syria, Palestina, Libanon, Jordania Itu semuanya tercerahkan dan maju Jadi begitulah Islam Jadi orang Islam itu jadi profesi apapun Apakah dia menjadi seorang hakim, birokrat, diplomat, dimiliter Mesti membuka ruang-ruang kebaikan yang mencerahkan Itu pesan profetiknya Karena itu setiap tempat yang dikunjungi umat Islam Itu disebut dengan fatah namanya Fatah itu artinya membuka semua potensi baik Yang bisa dihadirkan, dilestarikan Jadi orang Islam itu mau laki-laki, perempuan, bertugas dimanapun Buka semua nilai kebaikan Jadi teladan Jadi orang yang mampu diikuti, diteladani Dan menjadikan tempat dimanapun dia berdomisili Terbuka semua ruang dan nilai-nilai kebaikannya Apapun profesinya Nah dari sini Kalau kita melihat Al-Quran Saya ini disertasi saya di Quran Bu Dan kajiannya khusus Mengkaji bahasa Quran Itu sampai per huruf 30 just Dan ternyata Al-Fatihah sampai An-Nas itu Berisi kurikulum kehidupan Dari semua aktivitas yang dikerjakan oleh manusia Detil ya Ditemukan dalam hadith Jadi kalau ada orang menjadi dokter Ada bimbingan bagaimana menjadi dokter yang baik dalam Al-Quran Nanti detilnya Value, nilai pembimbingnya ada di hadith Ya Tidak disebutkan memang dokter bedah Dokter gigi, dokter mata Bukan Tapi bimbingan yang disampaikan menjadi dokter terbaik Ada Kenal Ibn Sina Bu Kenal dimana Ya kan Itu orang terhebat Yang usia 10 tahun Yang dipelajari bukan kedokteran dulu Kurannya dulu Setelah memahami Quran Meningkatkan sholatnya Belajar otodidak Jadi dokter paling hebat yang tercatat dalam sejarah Ya Kemudian yang lainnya Al-Ghazali, Al-Kindi Ya Kemudian Ibn Firnas, Jabir bin Hayyan Yang menginspirasi Eropa Sampai punya peradaban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!